Satres Kim Polres Pariaman meringkus komplotan spesialis pencurian ternak yang telah meresahkan masyarakat di Sungai Limau, Kabupaten Padang, Pariaman. Komplotan yang berjumlah empat orang ini beraksi di satu tempat dan mencuri sebanyak delapan ekor kambing. Kapolres Pariaman AKBP Abdul Aziz mengatakan, keempat tersangka berinisial BP, RC, NA, dan KA sudah beraksi sejak bulan Juli hingga Agustus 2023 lalu. Komplotan ini melancarkan aksinya pada malam hari saat pemilik ternak tertidur pulas. Dalam melakukan aksinya, keempat kawanan pencuri ini mengambil hewan kambing tersebut hidup-hidup dan dimasukkan ke dalam karung. Kambing yang berhasil dicuri kemudian dijual ke penadah seharga 1 juta per ekornya. Dari delapan kambing hasil curian tersebut, baru enam yang dijual pelaku. Dua ekor lainnya belum sempat dijual dan telah diamankan dengan dititipkan ke warga di kawasan tersebut. Atas perbuatannya, keempat pencuri tersebut dijera pasal 363 ayat 1 KUAP dengan ancaman lima tahun penjara. Kambing yang berhasil dicuri kemah. untuk kami untuk barang bukti kami sudah amatkan sisa dua ekor kami kemudian kami kemudian pasangan dipersangkatkan ini ini pasangan 3 ayat 1 ayat 3 ayat 3 ayat 1 kemudian modisnya mengambil kambingkut di malam hari dengan kemudian setelah dapat kemudian dijual kepada salah satu penadas yang ada di kampung dalam dan langsung dijual gitu-gitu Kota Periaman, Dori Fedriwel, Padang TV Terima kasih Terima kasih